Satres krimpores Karangasem menggerebek judi sabung ayam di desa Datah, Bali. Selain berjudi, warga berkerumun di tengah melonjaknya kasus COVID-19. Dan informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Lofia Nadian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Satres krimpores Karangasem menggerebek judi sabung ayam di Tegalan, Karangasem, Bali. Pulauan warga lari kocar kacir pasca salah satu anggota melayangkan tembakan peringatan. Pengungkapan judi sabung ayam ini bermula dari laporan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan aktivitas perjudian, khususnya ketakutan pada kluster penularan baru COVID-19. Nekat menggelar aksi perjudian dan membuat kerumunan di tengah melonjaknya kasus COVID-19, penyelenggara ikut turatah yang merupakan warga setempat langsung ditahan di sel Pores Karangasem. Banyak orang yang berkumpul di situ, baik yang menonton ataupun yang bermain. Di situ pula kita mengetahui bersama pada saat ini sedang dialami pandemi COVID-19 yang mana harus ada social distancing untuk menghilangkan kerumunan. Dari TKP, polisi mengamankan uang tunai sebesar 400 ribu rupiah, sangkar dan tas tempat ayam, aduan, taji kaki ayam dan sebuah golok. Pelaku diancam pasal 303 KUHP tentang perjudian dan pelanggaran protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19 dengan ancaman hukuman 2 tahun menjara. Terima kasih telah menonton!